Hai, apa kabar? Jadi hari ini saya mau bahas satu buah smartphone yang kemarin baru saja saya beli. Jadi ini tuh smartphone lokal yang saya pikir selama ini mereka tuh udah nggak rilis lagi smartphone baru gitu. Karena rasanya udah cukup lama jeda dari smartphone terakhir mereka. Dan sempat baca seri komentar dari kalian yang minta dicobain, direview dari si handphone ini. Penasaran handphonenya apa? Sekarang kita langsung buka aja lagi yuk. Let's go! Oke, ini dia paketnya. Ada yang udah bisa nebak HP-nya HP apa? Udah ya, nggak usah tebak-tebakan. Kasih taruh di judul aja deh. Dan nanti saya bakal tes ini Antutu-nya seperti apa. Dan juga sampel dari pengambilan foto si HP Luna V6 ini. Oke, ini dia HP-nya Luna V6. Ini adalah smartphone dari Everkos. Ya, ini brand lokal ya. Dan jadi HP ini tuh saya beli di harga 1,5 juta. Dia pas launching itu sebenarnya harganya 1,699. Jadi hampir 1,7. Tapi entah kenapa beberapa hari kemudian dia turun jadi 1,5 aja. Nanti kalau mau beli kalian link untuk yang harga 1,5 saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Karena beberapa toko itu masih cukup banyak yang menjual harga normalnya di harga 1,699. Tapi ini kebetulan dapet yang 1,5. Nah, untuk spesifikasi ini highlight-nya layarnya 6,5 inch IPS, octa-core. Octa-core dia disini menggunakan Uni SOC 606. Terus juga 6GB RAM, 128GB internal memory. Baterai 5000 mAh, gede banget. Kamera ada 20MP triple camera. Satu kamera 8MP untuk kamera depan. Dan Android 12. Selebihnya ini standar ya. Ini diproduksi oleh Everkos. Mantap. Ini brand lokal yang berani. Secara spek ini menarik di harga 1,5 juta. Jujur ini menarik banget. Apalagi internalnya udah gede, RAMnya juga gede di harga 1,5 juta. Oke, langsung aja ini kita buka di bagian depan. Udah ada si handphonenya. Dan ini sudah terpasangan digores sepertinya. Lalu, wow, dapet casing ya. Lumayan. Karena ya, kita mungkin akan kesulitan mencari casingnya di marketplace sana. Lalu ada SIM card ejector. Ada stiker Luna. Kelihatan nggak sih? Ya, kelihatan stiker Lunanya cakep juga. Silica gel. Ini saya selalu nemu silica gel untuk isi kotak dari smartphone-smartphone lokal. Entah kenapa ya. Saya juga nggak ngerti. Mereka naruh silica gel. Lalu ada satu buah kabel charger. Yang di sini kepalanya adalah USB-A to USB-C. Nice, sudah USB-C. Dan satu buah kepala charger yang ber-output 5V 2A. Berset, 10 Watt dong. 10 Watt buat ngisi baterai 5000 mAh ini bakal berapa lama penuhnya ya. Charternya cuma 10 Watt banget. Ya, ini saya beresin dulu sambil kita buka si handphonenya. Oke, ini dia si Luna V6-nya. Kelihatannya sih cakep ya. Bagian belakangnya dia bahannya matte gitu. Bahannya matte dan terlihat sangat cakep menurut saya. Dan kalau di miring-miringin kayak gini, ini terlihat seperti warna biru. Ini warnanya, warna apa ya namanya ya? Di sini sih warnanya tertulisnya black. Cuman kalau di miring-miringin ini kelihatan seperti warna biru. Oke, di bagian belakang ada 3 kamera. Yang di highlight cuma 1, yang 20MP nanti selebih ini kita lihat di dalam ya. Berapa resolusi yang dipakai. Lalu ini di depannya, layarnya 6,5 inch. Berpanel IPS dan resolusinya adalah di... Ini kalau nggak salah saya 720p. Sambil nunggu ini masuk ke home screen, saya bakal lihat dulu untuk sim tray-nya. Di sini menggunakan tipe apa? Oke, ini untuk sim tray-nya dia menggunakan tipe hybrid. Bisa dual sim atau single sim plus SD card. Dan ini kita lihat tuh ya fisiknya di bagian depan. Dia menggunakan waterdrop seperti ini. Ya, nggak masalah lah ya. Ini untuk handphone harga 1 jutaan. Lalu di bagian kanan ini ada tombol... Tombol apa ya? Karena tombol powernya ada di sini sebenarnya. Bersama fingerprint reader. Volume up, volume down. Dan nanti kita cari tahu ini tombol apa. Lalu di bagian bawah ada port USB-C, speaker, dan juga jack audio 3.5. Di bagian atas ini polos. Frame-nya ini plastik ya. Bisa kalian lihat. Dan kalau dari setup awalnya, ini sepertinya menggunakan Google Stop. Ya, very nice. Sekarang saya bakal setting-setting terlebih dahulu. Nanti kita ketemu pas udah masuk ke home screen. Oke, ya ini udah masuk ke dalam menu-nya. Dan ini tuh cepet banget tadi setup-setupnya. Dan dia tuh ringan ya. Karena di sini dia menggunakan Google Stop. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh ringan banget ya. Untuk si transisi dari aplikasinya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini tombol apa? Ternyata ini adalah mereka sebutnya Smart Key. Jadi, tombol ini kalau dipencet sekali, itu bisa langsung membuka dan membawa kita ke aplikasi terakhir kali yang kita buka. Ya, nah ini tadi saya pas lagi setting layar. Atau kalau teken yang lama, ini bisa masuk ke Google Assistant. Ini tuh keren ya. Biarpun ini tombol gimmick, tapi ini fungsinya mantep banget. Kepakai banget. Terus, untuk sistemnya, ya dia menggunakan benar. Di sini menggunakan Google Stop. Dan tidak banyak bloatware. Kalian bisa lihat sendiri. Ini AIDA64. Ini baru aja saya install. Dan selebihnya, ini adalah aplikasi bawaan. Di sini hanya ada 2 bloatware yang saya temukan. Yakni Toko 1001 sama Ubox Universal. Selebihnya, ini aplikasi standar banget. Mantap. Karena dia tidak banyak bloatware, karena ya dia udah memenuhi TKDN melalui pabrikan Indonesia. Jadi, ini hape dibuat di Indonesia. Itu secara sistem, dia punya kapasitas sangat-sangat minim kepakainya. Kalian bisa lihat di sini hanya terpakai 6%. Jadi, sekitar 7GB aja kepakainya dari total 128GB. Ini tuh keren, ringan banget. Enak buat dipakai. Dan tentunya dia udah menggunakan Android 12. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, ini dia menggunakan Android 12. Ya, kita coba ya. Lihat untuk Android 12-nya. Oke, ya. Dia udah menggunakan Android 12 dan Android Stock. Sekarang, kita lihat dulu untuk IDA64 yang udah saya install. Di sini untuk CPU-nya, seperti yang saya bilang di awal, Uni SoC T606. Dia udah menggunakan Cortex, ada 2 ya. Yang kecil, yang little adalah A55 dan juga yang besar A75. Jadi, big little-nya A55 dan A75. Terus, untuk display. Display benar, dia di sini menggunakan resolusi 720p, IPS 60Hz tentunya. Tidak masalah, karena ini handphone harga 1 jutaan. Lalu, untuk baterai, kita lihat di sini baterainya lumayan besar, 5000 mAh. Ya, mungkin karena casannya kecil, harusnya ini, data-nya awet ya, harusnya ya. Karena ya, kalau mau ngecas, jadi nunggunya kelamaan gitu. Terus, kita bakal coba, lihat menu dari kameranya. Oke, di sini untuk menu kamera, dia ada sedikit modifikasi. Tidak menggunakan stock Google ya, kameranya. Karena di bawah, di sini ada beberapa menu yang kita bisa akses, seperti panorama, portrait. Bahkan ada Pro. Bahkan ada Pro. Bisa atur manual pula. Terus, ada Capture. Capture ini, apa ya? Portrait sepertinya. Lalu, AI Capture. Video. Untuk video, kita bisa lihat resolusi maksimal video ada di Full HD 30 fps. Terlalu silau ya, ini tidak kelihatan. Ya, ini Full HD 30 fps. Tentunya tidak ada OIS. Kalian mau berharap apa? Dengan HP 1 jutaan. Dan sisanya di sini ada Timelapse, Slow Motion, Audio Note, Night Pro juga ada. Ini menunya sih, udah lumayan. Oke, udah lumayan lengkap. Nanti, saya bakal kasih sampel foto dari Luna V6 ini. Nanti kalian bisa lihat, aja di video. Dan satu lagi, saya udah coba tes menggunakan Antutu, dan hasilnya itu lumayan banget. 230 ribu. Ini lumayan banget ya. Di harga sejutaan, kita dapat HP dengan Antutu segede ini. Ini tuh lumayan banget. Kalian bisa lihat sendiri, untuk performa CPU, dan CPU-nya nih di sini kencang, cuman GPU-nya memang agak kurang ya. Jadi, untuk multitasking, memang terasa sangat gesit. Untuk game, ya belum tahu ya, karena belum dicoba. Tapi overall, ini tuh menarik ya, untuk harga, dan juga spek yang ditawarkan. Dan, ya segini dulu aja ya. Buat video ini, mungkin kalau kalian ada yang tertarik, dan penasaran, nanti saya taruh untuk link pembeliannya, di kolom deskripsi di bawah. Oke, ya segini dulu ya. Untuk reviewnya, nanti segera akan dibuatkan penyusul. Terima kasih ya, buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini, jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan di pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.